Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neska Oliviana dari Kelompok 8 Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi Di bab ini ada beberapa materi Yang pertama, Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi Yang kedua, memahami konsep Islam tentang itek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Yang ketiga, diperlakukannya perspektif Islam dalam implementasi itek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Yang keempat, menggali sumber historis, sisiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai itek, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Yang kelima, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi Yang keenam, esensi dan urgensi konteks dualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi Saya akan menjelaskan materi pertama Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudaran Jadi, tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudaran Contohnya, dari budaya barat yang kita lihat sekarang Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan Masyarakat Islam harus menjadi modern Tapi, harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang sudah menggunakan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia Materi kedua memahami konsep Islam tentang IPTEC ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Jika suatu bangsa itu menguasai IPTEC maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan IPTEC maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau bisa disebut sebagai bangsa tertinggal atau disebut bangsa berkembang Pertama, di bidang seni Seni merupakan ekspresi kesucian hati Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan Dalam dunia modern seni dapat menjadi pisau bermata tuang Bila di satu sisi dapat menjadi pencerahan jiwa manusia dalam kehidupan dan satu sisi lagi dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan Yang kedua, di bidang ekonomi Menurut AMC Foodin 1997, ada enam pokok perekonomian yaitu pertama, barang dan jasa yang diproduksi Kedua, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut Yang ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi Yang keempat, efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi Yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi akar efisien Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa Yang ketiga, bidang politik Politik dalam Islam disebut siyasa Merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikir Islam Salah satu objek kajian fikir Islam adalah siyasa atau disebut fikir politik Fikir politik secara global membahas masalah-masalah Siyasa justuriah, hukum terhadap negara Siyasa dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional Siyasa maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara Yang keempat, di bidang pendidikan Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Baik secara individu maupun masyarakat Dan mengimplementasikan tilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat Islam Menurut AN Nahlawi, Islam mengemukakan tiga metode Yang pertama, haidagogik, psikologis Saling menasehatkan antar individu dan masyarakat Dan yang terakhir, menggunakan jalur kekuasaan Tujuan pendidikan dikatakan berhasil Manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar Secara Qur'ani Dan menyentuh tiga ranah yang ada dalam diri manusia Yaitu akal, hati, dan jasmani Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan Di perlakukannya, perspektif Islam dalam implementasi Iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua Yaitu ayat Qur'aniah dan ayat Kauniah Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio Menjelaskan jenis-jenis riba Yaitu riba kur, riba jahilia, riba nasiah Dalam masalah politik, NKRI menjamin ketubukannya Untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara Tetapi tidak menghalalkan segala cara yang diharamkan Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah Dan menatangkan kemaslahatan bagi sekena bangsa Jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian Demokrasi akan menjadi bencana manatala Para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi Nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikir siasah antara lain Al-Amanah, Al-Adalah, Al-Huruyah, Al-Nusawah, Tabadul, Al-Ijdimah Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anandamitsa, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Materi yang akan saya jelaskan yaitu Menggali sumber historis, sosiologi, dan filosofi tentang konsep Islam Mengenai IPTEC, politik, sosial, budaya, dan pendidikan Secara historis, dunia Islam unggul dalam IPTEC Yaitu pada masa keemasan Islam Dunia Islam sangat kuat secara politik dan ekonomi Yang didasari penguasaan terhadap IPTEC secara sempurna Dimana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayya Kemudian secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa Yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengaturan Yang dilandasi dengan iman dimana umat Islam makmur secara materi dan rohani Juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran Dan yang terakhir dalam realitas sekarang Bangsa-bangsa muslim tertinggal dalam IPTEC Sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan berdaya Bukan bangsa muslim Bangsa yang menguasai IPTEC saja dapat maju meskipun tidak beriman Apalagi bangsa yang menguasai IPTEC dan beriman dengan iman yang benar Tentu akan lebih maju Kemudian Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi Modern adalah Perubahan sikap dan pandang dari tradisional menuju rasional Dari primordial ke logis Dan nalar Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam Yaitu pertama rasional Dalam ajaran Islam nalar mendapat tempat yang tinggi Sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanat adalah sesuai dengan akal Yang kedua sesuai dengan fitrah manusia Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah maka ia hidup dalam ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, dan kepimbangan Yang ketiga tidak mengandung kesulitan Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam menelak pelaksanaannya di luar kemampuan manusia Yang keempat tidak mengandung banyak taklif Kerangka dasar ajaran Islam hanya tiga pilar yaitu akhidah, syariat, dan hakikat Dan yang kelima bertahap Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap Sekian presentasi dari saya Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ira Kusuma Wadhani Akan menunjukkan presentasi dari teman saya Materi selanjutnya yaitu mengenai esensi dan urgensi kontekstual pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan dimodernisasi Islam dipahami secara rasional tidak sekedar dogma Menurut Gunta Wijoyo, ada lima program reinterpretasi untuk memarenkan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi Satu, perlunya dikembangkan penafsiran secara sosial struktural Dua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif Tiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis Empat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis Lima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris Sekian presentasi dari kelompok kami Bab 8 tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi Kesimpulannya, modernitas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif dan negatifnya Menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterburukannya Umat Islam dituntut pekerja ekstra keras Mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya Pada dasarnya, modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam Sebab, Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju Akan tetapi harus berpedoman kepada Islam Dalam soal ilmu pengetahuan, banyak sekali hadis nabi yang secara langsung menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu Al-Quran juga selalu menyuruhkan manusia untuk berpikir, menalar, dan sebagainya Umat Islam haruslah berpikir rasional Rasionalisasi akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis terhadap sebuah fenomena Sekian, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh